Hai kenapa enggak bisa bersyukur kepada Allah SWT apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Azza wa Jalan kalau dia bacakan hadith dia baca Aisyah didatangi tamu nggak sanggup memberikan jamuan kecuali satu mutir kurma dalam hadith yang lain cuma tiga mutir kurma baik ke Nabi ya akuan itu harus yang berfikirkan rumah seorang Nabi makhluk Allah yang paling melihat di rumahnya hanya ada tiga mutir kurma nggak ada yang lain tetapi hadith ini menjadikan pembelajaran luar biasa kepada kita bahwa seseorang jangan meremehkan untuk berbuat baik dan orang yang diberikan sesuatu walaupun itu remeh menurut dia itu tidak remeh bukannya tamunya Aisyah menerima dia kasih satu ke putrinya yang ini yang aku kasih yang ini waktu dia mau makan dua anaknya ngeliat lagi dia bagi dua kemudian kemudian Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW yang harus kita pikir ya Allah baik itu Nabi rumah makhluk paling mulia istri orang yang mulia nggak punya kecuali tiga mutir kurma Oh antung tengoklah ya Ustadz-Ustadz Yayasan mobil ya mungkin lagi ganti-ganti ya A'ilaha ula'amin sunnati Rasulullah SAW Hai jadi begini ini mau ditolong kira-kira berat-berat ya kalau kita tidak memurnikan berat-berat pertolongan Allah karena kita memurnikan kalau mereka merasa berkembang bangunannya makin banyak bisa jadi istidrat pembiaran supaya semakin terus terprosok semakin yakin dia kalau dia merasa mendapatkan pertolongan dan orang-orang yang mereka dakwah itu juga menyokong iya ya karena mereka nggak percaya sebenarnya kalau Allah yang mereka riski kalau dia percaya unggur ya akhwan coba antumbayan kali ini kejadian terjadi Amir Uminin Umar Ibn Abdul Aziz Amir Uminin Umar Ibn Abdul Aziz dia menjadi Amir Uminin satu kali menjelang eid anak-anaknya biasanya orang tua nggak tahan dari anak-anak anak-anaknya nangis ya abadi Wahai Bapak orang semua pakai pakaian baru kami pingin juga punya pakaian baru karena si Bapak tadi Iba dengan anak-anaknya dia pergi menjumpai apa namanya Kepala Keuangan Wazir Mahadiah ya Menteri Keuangan datang dia bilang tolong keluarkan gaji saya untuk tahun depan gaji saya tahun depan keluarkan sekarang karena dia membelikan baju untuk anak-anaknya oleh Menteri keuangannya dikatakan boleh tapi tolong berikan jaminan kepada aku bahwa engkau sampai tahun depan masih hidup kalau nggak bagaimana kau mengambil hasil kerja yang bukan yang belum kau kerjakan mendengar itu Umar Umar Ibn Abdul Aziz tiap pimpinannya Amir Umininnya mendengar itu dia balik badan kemudian dia bilang sama anaknya isbiru ya Allah aku nggak ada uang isbiru ya Allah ini karena kekuatan iman di dalam jadah mana mungkin mereka menterbiah dengan begini kalau mereka bilang seperti ini ketawain orang lah kalian nanti nggak bisa mengamalkan itu bagaimana orang menerima dakwah kalau dia seperti ini apa ini nggak cukup sebagai kerusakan masih masih ditanya lagi masalah ayasan khalas intahina hadir bida'ah pelakunya dan yang loyalitas kepada muqtadah jauhi dia bidun syak walakaradbu tanpa ragu dan kebimbangan sama sekali tinggalkan sudah kalau aku mau aman dan tidak mendengar hal-hal yang silakan darinya tinggalkan majlisnya jangan dengarkan omongan selamat menikmati